Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu lagi dengan saya Pak R.P.N. Mangut Eko Priyanto Selamat pagi, semangat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kalian selalu diberikan kesehatan Selalu diberikan kebermanfaatan ilmunya Dan selalu diberikan kebahagiaan Tak lupa salam dari saya yaitu salam Pancasila Pada pertemuan ini di kelas 7 Kita akan membahas secara bersama-sama Tentang norma dan keadilan Apa itu norma? Seperti kata pepatah Di mana bumi dipijak Di sana langit dijunjung Kata atau kalimat kiasan tadi Yaitu menggambarkan tentang Apa yang akan kita pelajari pada bab ini Yang pertama ada pengertian norma Dua ada tujuan norma Tiga ada sumber norma Empat fungsi norma Lima macam-macam norma Enam sanksi norma Tujuh hubungan norma Delapan pengertian keadilan Yang kita pelajari pada bab ini Ada tujuan hukum Uncur-unsur negara hukum Perbedaan norma hukum Dan norma lainnya Berlaku sesuai norma hukum Hubungan kepatuhan dan ketaatan hukum Contoh berlaku norma kesopanan Sikap masyarakat yang berlaku di masyarakat Faktor pribadi kesadaran dan kepatuhan hukum Masih rendah Akan tetapi tidak semuanya kita bahas Kita cukup membahas pengertian Tujuan sumber fungsi dan macam-macam norma saja Silahkan kalian bisa membuat empat pertanyaan Mengenai perilaku dari gambar tersebut Pilih satu gambar saja Contoh seperti gambar yang ada di samping kiri kalian Apa yang menyebabkan peristiwa itu bisa terjadi? Kok bisa bisa terjadi itu apa yang menyebabkan? Ada pertanyaan tambahan Boleh ini sebagai bahan belajar kalian ya Boleh ditulis di buku Mengapa manusia dalam kehidupannya itu perlu norma? Lalu bagaimana akibatnya jika norma itu tidak dipatuhi? Kita bahas apa itu norma? Norma berasal dari bahasa Inggris Yaitu norm Dan berasal dari bahasa Yunani Yaitu diberikan nama nomoi atau nomos Sedangkan dalam bahasa Arab Yaitu norma artinya adalah koidah Dimana dalam keseluruhan maupun bahasa Inggris Bahasa Yunani, bahasa Arab Arti secara umumnya Norma itu berarti hukum Pengertian norma sendiri Pengertian norma antara satu orang dengan orang yang lain Pasti mempunyai perbedaan Pemikiran dan perbedaan kepentingan Maka oleh karena itu Untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut Diperlukan suatu tatanan hidup Berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup Di masyarakat Itu norma Sedangkan tujuan dari norma Norma itu memiliki tujuan yang baik bagi setiap anggotanya Tujuan norma adalah menjadi pedoman Dasar, arahan, dan tata tertib Bagi anggota masyarakat Dimana norma itu berlaku Agar tercipta masyarakat yang teratur dan tentram Serta terjadi keselarasan bagi setiap anggotanya Agar dapat hidup nyaman dan tentram Sumber norma Sumber-sumber dari keempat norma tersebut sebagai berikut Contohnya ada sumber norma agama itu Adalah kepercayaannya kepada Tuhan yang Maha Esa Sumber norma kesusilaan adalah moral Sumber norma kesopanan adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan Sedangkan sumber norma hukum adalah peraturan perundang-undangan Yurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama Itu sumber-sumber norma Sedangkan fungsi norma yaitu gunanya untuk mengatur tingkah laku masyarakat Agar sesuai dengan nilai yang berlaku Menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat Dan Empat, menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada warga masyarakat yang melanggar norma Itu fungsinya Mari kita fokus belajar dan membahas tentang beberapa soal Kita bahas dan kupas Soal yang pertama Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah Kita pernah dijajah oleh bangsa Portugis Belanda Inggris Dan Jepang Pada akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia Jepang telah membentuk sebuah badan yaitu bernama BPUPKI Atau badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Apa yang melatar belakangi pembentukan badan ini? A. Kekalahan Belanda melawan Jepang Perang Asia Timur Raya B. Desakan dari rakyat Indonesia menuntut kemerdekaan Indonesia C. Kekalahan Jepang melawan sekutu dalam Perang Asia Timur Raya D. Jepang mulai mengalami kekalahan melawan sekutu dalam Perang Asia Jawaban yang benar adalah Jepang mulai mengalami kekalahan melawan sekutu dalam Perang Asia Timur Raya Soal yang nomor dua Dalam sidang pertama BPUPKI Ada beberapa tokoh yang mengusulkan rumusan dasar Gambar di atas ini atau gambar di bawah ini adalah salah satu tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara pada tanggal 29 Mei tahun 1945 Yaitu A. Dokterandis Muhammad Hatta B. Mister Supomo C. Mistrov Muhammad Yamin Sarjana Hukum D. Insinyur Sukarno Jawaban yang benar Gambar tersebut adalah Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum Soal yang ketiga Perhatikan gambar berikut ini Tokoh di bawah ini merupakan salah anggota atau salah satu anggota panitia 9 yang berperan sebagai A. Ketua B. Sekretaris C. Wakil Ketua 1 D. Wakil Ketua 2 Karena gambarnya adalah seorang tokoh yang bernama Insinyur Sukarno Yaitu A. Ketua Soal selanjutnya Setelah selesai sidang pertama BPUPKI Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil dengan latar belakang A. Membantu panitia 9 B. Panitia 9 menghasilkan piagam Jakarta C. Menyelidiki hal-hal penting mengenai pembentukan negara D. BPUPKI belum menghasilkan keputusan akhir mengenai dasar negara Indonesia Jawaban yang benar adalah D. BPUPKI belum menghasilkan keputusan akhir mengenai dasar negara Indonesia Soal nomor 5 Sebagai badan yang menggantikan setelah BPUPKI dibubarkan BPUPKI kemudian melanjutkan tugas BPUPKI yaitu A. Membentuk pemerintahan negara Indonesia yang merdeka B. Memilih dan menetapkan presiden dan wakil presiden C. Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secepatnya D. Melaksanakan pembangunan setelah Indonesia merdeka Jawaban yang benar adalah C. Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan secepatnya Nomor 6 Panitia kecil dibentuk setelah sidang pertama BPUPKI Beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Ingenieur Soekarno Dimana yang bertugas A. Menyampaikan hasil tiagam Jakarta dalam sidang BPUPKI B. Membantu panitia 9 dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia C. Membahas dan menetapkan perumusan dasar negara Indonesia merdeka D. Mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya Jawaban yang benar adalah Mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya Yaitu D Nomor 7 Ketika seseorang akan berbohong Sebenarnya hatinya itu ingin menyuarakan kebenaran Apabila menuruti suara hati Seseorang itu akan cenderung bertindak benar dan baik Peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia Merupakan norma C. Norma kesusilaan Sekian pembahasan soal sekaligus materi Pada sesi kali ini bertemu lagi dengan Bapak Abain Di tahap selanjutnya atau materi selanjutnya Cukup sekian Semoga kalian bisa mengerjakan Semoga kalian bisa mengerti Semoga bisa menambah wawasan kalian Cukup sekian Wassalamualaikum Wr Wb Salam